Intro Halo Sobat Football, we meet again on the ball Pasti banyak yang belum tau kan tentang pemain Vietnam yang diduga gunakan doping saat SEA Games 2019 Jika nantinya terbukti kemungkinan Vietnam akan dicopot medalinya Waduh Tapi tunggu dulu ya sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dengan pemain Vietnam ini Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Dan yang paling penting jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Agar terus dapat info terbaru Pemain timnas U23 Vietnam, Haduk Chin mendapat pengalasan penyelenggara SEA Games 2019 Lantaran dicurigai menggunakan doping Haduk Chin dianggap menggunakan doping pada laga timnas U23 Vietnam versus Singapura Di Stadion Rizal Memorial Manila dalam ajang SEA Games 2019 Kejadian tersebut bermula ketika Haduk Chin yang bermain penuh selama 90 menit Sanggup membuka kebuntuan bagi timnas U23 Vietnam atas Singapura pada menit ke-85 Goal tersebut mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan timnas U23 Vietnam yang bertahan hingga akhir pertandingan Akan tetapi ada hal yang menarik seusai laga pertandingan tersebut Dilansir media lokal Indonesia dari media Vietnam, Sing, Haduk Chin diminta untuk melakukan tes doping ketika laga berakhir Kabar mengenai pemeriksaan doping Haduk Chin dibagikan oleh salah seorang wartawan media Vietnam yang ditugaskan untuk meliput ajang SEA Games 2019 Filipina Sementara itu tim pelatih dan rekan-rekannya di timnas Vietnam kembali ke hotel sesuai rencana Haduk Chin harus diisolasi terlebih dahulu untuk menjalani sejumlah prosedur dalam tes doping Saat memerintahkan kabar tersebut, Zing pun mengatakan Haduk Chin yang mencetak skor dan membantu Vietnam meraih 3 poin atas Singapura Dia diminta oleh panitia penyelenggara SEA Games 2019 untuk melakukan tes doping tepat setelah pertandingan berakhir Namun hingga berita ini diturunkan belum ada rilis mengenai hasil tes doping terhadap pemain 22 tahun itu Namun jika nantinya Haduk Chin terbukti lakukan doping Maka gelar yang diperoleh Haduk Chin akan dicopot dan mendapatkan hukuman larangan bermain untuk klub dan negaranya Dan tidak menutup kemungkinan juga perolehan medali Masi Games 2019 milik Vietnam pun akan dilengsarkan juga jika memang benar-benar terbukti menggunakan doping Hehehe, kalau menurut kamu gimana Sobat Football? Oke deh sampai disini ya Sobat Football Dan jangan lupa untuk berikan komentarmu Tentang pemain Vietnam yang diduga gunakan doping saat SEA Games berlangsung Jika terbukti maka gelar yang didapat Vietnam akan dicopot And I'll see you next time, bye! Bye! Sub indo by broth3rmax